Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus dan berkah terus ya amin Nah pada video kali ini ya kembali lagi di channel gue ya Ya jadi pada hari ini gue mau pasang infus lagi nih teman-teman ya infus whitening Ya tentu teman-teman udah tau ya gue disini kerja di klinik ya Ya disitu ini atas instruksi dokter jadi bukan gue sendiri gitu Ini gue lagi nyiapin ya nih cairan infusnya ya Tuh ya kayak biasa Ya disini gue infus sebenernya hampir gagal teman-teman Teman-teman nanti perhatiin ya Nah ini sih pasiennya teman-teman Ya pasiennya disini kurus ya Disini kurus teman-teman bisa lihat Ya biasa gue pasang tourniquet Tourniquet tuh aku pasang ya Nah nih kelihatan nih gede Ya kelihatannya gede nih Tuh tapi ada tulang tuh disitu Ya teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya Nah Biasanya jempolnya posisinya gue bikin kayak gitu supaya kuratnya nongol ya Tapi genggamnya jangan bertenaga Jadi ketika gue mau tusuk itu venanya seakan menghilang teman-teman Nah tuh ya mungkin si kakaknya agak takut ya Nah pas gue tusuk drat Ini keras juga nih teman-teman Gue juga gak tau kenapa ya Karena dulunya gue jarang pake femplon kayak gini apa gimana ya Darahnya udah keluar Tapi pas gue dorong ternyata gak keluar tuh Jadi jangan langsung teman-teman cabut jarumnya Kalau emang gak keluar tuh Nah ini gue tarik lagi Gue tarik gak keluar juga teman-teman darahnya Waduh disinilah seninya teman-teman ya Teman-teman jangan langsung berputus asa Jadi kita perbaikin dulu ya Nah karena ini masih muda Dia gak langsung bengkak teman-teman Dia apa namanya Biasanya kalau nenek-nenek tuh Kalau gagal terus apa namanya Kita tarik ulur-tarik ulur gitu Biasanya langsung bengkak Tapi karena ini masih muda gitu ya Masih remaja lah remaja dewasa Ini gak langsung bengkak teman-teman ya Teman-teman bisa lihat tuh ya gak bengkak Nah ini gue tarik ulur Ya disini gue masih bingung Kok gue kagak dapet ya Apa karena udah terlalu lama Gue gak pasang infus gitu ya Padahal kalau dulu kan gue sehari bisa 5-10 kali Bahkan bisa 20 kali teman-teman yang namanya pasang infus Ya sejak gue gak di RS kan gue sekarang Pasang infus paling sebulan Berapa kali bisa dihitung pakai jari Nah ini udah dapet tuh teman-teman Alhamdulillah Akhirnya dapet ya Pas dapet kayak gini Teman-teman tinggal langsung tetesin Netes gak Kalau dia bengkak Pas kita tetesin Otomatis itu gak masuk ke pembulu darah Dan teman-teman wajib cabut Ya ternyata pas gue tetesin Alhamdulillah ya infusnya disini Gak bengkak teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat ya Gak bengkak Ya kalau udah netes dan kebengkak Jadinya sih langsung aja teman-teman pasang plasternya Karena ini infus whitening Ya jadi gue pasang mikropor Cuman seperlunya aja teman-teman Gitu Tuh teman-teman bisa lihat ya Ya Alhamdulillah sih akhirnya netes juga gitu teman-teman Ya udah langsung kita posisiin seperti ini Ya supaya gak ngelewar-ngelewar talinya Dan fiksasinya agak kuat ya Sepertinya ini aja sebenernya udah kuat sih teman-teman ya Tuh kalau asal posisinya bener aja masang mikropornya Insya Allah sih kuat ya Kalau hanya untuk jeda beberapa menit gitu ya 30 menit sampai 1 jam ini akan kuat Apalagi kalau pasiennya cukup berbaring aja Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya Makasih buat yang udah ngikutin channel ini terus Mohon maaf jarang upload ya Karena ada ya sedikit ada sesuatu lah teman-teman Itu aja dari gue Sampai ketemu di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di vlog selanjutnya